Di video sebelumnya aku udah review Stream Deck MK2 Stream Deck standar yang isinya 15 keys Sekarang kita akan bahas varian yang XL dengan 32 keys Secara keseluruhan, fungsi dan fitur dari Stream Deck XL sama aja kayak Stream Deck MK2 Yang paling beda ya dari jumlah tombolnya aja Dan tentu aja harganya Selisih perbedaan harganya lumayan juga Jadi kalau kalian gak butuh tombol yang sebanyak ini Mending cukup beli yang ini aja sih Atau kalian bisa cek video selanjutnya Selanjutnya aku akan bahas Stream Deck Plus nih Ini ada di antara tengah-tengahnya Ini lebih menarik lagi sih Tapi kita coba bahas dulu antara kedua Stream Deck ini ya Aku pribadi pake Stream Deck dan beli Stream Deck sendiri Tanpa disponsori siapapun, tanpa dikasih siapapun Jadi murni ini aku beli pake uangku sendiri Jadi kalian bisa percaya kalo reviewku kali ini Murni dari pengalamanku pribadi Tanpa ada pengaruh pihak lain Untuk saat ini tuh aku punya Stream Deck MK2 Stream Deck XL Dan tentu aja disini ada Stream Deck Pedal Buat kalian yang tertarik pembahasan Stream Deck Pedal ini Aku akan bahas di video khusus Videonya ada di sebelah sini ya Sebenernya masing-masing Stream Deck tuh punya fungsi yang mirip Bisa dikatakan sama bahkan Cuman beda gimana ya Aku pribadi untuk aku sendiri Aku pakenya tuh Stream Deck XL Dan kemudian Stream Deck MK2 yang isinya 15 keys ini Dipake sama editorku Alasannya kenapa? Karena Stream Deck yang MK2 ini 15 keys udah cukup banget untuk kebutuhan editing video, editing foto gitu Kita bisa masukin folder-folder lagi kayak gini Dan udah cukup banget lah untuk kebutuhan editing Sedangkan aku pake Stream Deck tuh bukan cuman untuk ngedit video atau ngedit foto Tapi aku juga pake untuk shooting seperti ini Ini belum begitu rapi sih ya Tapi aku bisa jelasin sedikit Disini ada logo microphone Kalau kita pencet Dia akan mengaktifkan microphone yang ada di ATM Mini Pro Kemudian disini ada profile-profile gitu Kalau misalnya aku mau mengaktifkan Stream Deck ini ya Yang pedal ini 1, 2, 3 Jadi kamera 1, 2, 3 Atau kamera 1, 2, 4 Atau kamera 1, 3, 4 gitu ya Masing-masingnya gitu Disini ada full untuk nampilin program view Dan disini ada 1, 2, 3, 4 untuk nampilin multi view Yang seperti ini ya Jadi kelihatan semuanya gitu Kemudian disini ada record untuk ATM Mini Pro Tapi sekarang aku lagi gak pake Aku record langsung di kamera Kemudian disini ada teleprompter Ini aku pasang profile-profile tertentunya juga ya Ada teleprompter Ada kamera 1, 2, 3, 4 Kemudian ya seperti ini ya Ada Notion Ketika kita pake teleprompter kan Ada Notion Kemudian ada teleprompternya gitu-gitu Disini ada jam Kita bisa nambahin ornamen-ornamen lain sih Ada banyak yang bisa kita nambahin disini Dan sedangkan kalo kita pake stream deck MK2 Yang isinya 15 Kayaknya tuh ruang geraknya sempit Walaupun ya tetep bisa diakali Pake folder dan segala macemnya sih Alasan kenapa stream deckku banyak tuh Seperti ini Aku tuh awalnya beli stream deck yang XL aja Karena aku ngerti bakalan kebutuhannya tuh banyak Jadi aku beli stream deck XL Terus setelah beli stream deck XL Ternyata editorku juga butuh Dan aku suruh dia cobain dulu pake XL Setelah dia pake ini Rasanya kok masih banyak yang kosong gitu Kemudian akhirnya aku beliin aja yang ini nih Yang stream deck MK2 Varian yang lebih kecil Isi 15 udah cukup banget Nah kemudian pas aku lagi Shooting buat switching-switching gitu Kadang tanganku tuh butuh Bebas gitu ya Bebas bergerak Entah itu megang HP Entah itu mendemonstrasikan produk gitu Aku gak bisa nge-shoot sendiri Gak bisa switching kameranya sendiri Akhirnya aku beli stream deck yang ini nih Ini adalah stream deck pedal Yang bisa dikontrol pake kaki Jadi aku tinggal pencet aja profilnya Kemudian aku switchingnya pake pedal Dari tadi kan kita ngomongin apa aja yang sama ya Sekarang kita ngomongin apa aja yang beda gitu Kalau secara kasat mata sih Gak bakalan keliatan bedanya Ya bedanya cuman beda jumlah aja gitu Tapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi Aku coba tunjukin ke kalian di aplikasinya ya Disini ada stream deck Kemudian ada stream deck yang XL ya Kita bisa lihat disini dari sisi kecerahannya nih Untuk stream deck yang XL maksimal kecerahannya segini Dan stream deck yang MK2 Tingkat kecerahannya segini Aku gak tau apakah ketangkep di kamera atau enggak Tapi tentu aja ada perbedaan brightness guys Kemudian untuk sisi yang paling redupnya ini segini Terus stream deck yang XL Sisi paling redupnya Yang masih keliatan ya Segini nih Sekarang kita coba dengerin perbedaan suaranya ketika kita pencet-pencet Aku bakalan taruh mikrofonku di atas itu Kurang lebih di tengah lah ya Nah kurang lebih begitulah perbedaan suaranya Gimana menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya Aku rasa sih secara overall tuh gak ada perbedaan yang signifikan banget Kalau dilihat dari kacamata awam Tapi kalau kalian pixel peeping banget Kalau suara apa ya? Kalau gambar kan pixel peeping ya Kalau gak salah ya Kalau suara tuh apa ya? Ya kalau telinga kalian tuh sensitif banget ya Mungkin kalian bisa dengerin perbedaannya sih Jadi sekarang aku mau nanya nih Kalian lebih suka stream deck yang MK2 atau stream deck yang XL? Tinggalin di kolom komentar ya Atau kalian lebih tertarik sama yang ini nih? Ini kita bahas di video selanjutnya sih Ya udah kayaknya segitu aja video kali ini Kalau kalian tertarik beli stream deck Kalian bisa cek link pembeliannya di description box ya Sampai ketemu di video-video selanjutnya Maturnun Sub indo by broth3rmax